teman-teman kita jumpa lagi jadi video ini sebenarnya enggak begitu penting ya tapi saya merasa ada yang perlu saya jelaskan sedikit mengenai sirkular so ini teman-teman jadi gini sirkular so yang saya buat menggunakan gerinda ini saya tahu banyak menimbulkan pro dan kontra ya karena merasa ini berbahaya dan bagi teman-teman yang memang berkeyakinan bahwa ini berbahaya silahkan skip dari sekarang karena memang saya berharap keyakinan bahwa ini berbahaya itu tetap dipegang teguh dan pada akhirnya membeli alat-alat yang sesuai dengan fungsinya gitu teman-teman tapi bagi teman-teman yang masih ingin mencari referensi lain mengenai gerinda menjadi sirkular so ataupun tebasu ini mari kita diskusikan di sini ya teman-teman jadi saya menggunakan gerinda yang variable speed modern ini teman-teman yang bisa kita atur kecepatannya gitu kemudian saya membuat sebuah kotak yang sebenarnya ini sudah saya ada videonya tapi memang videonya juga tidak bagus dan saya tidak ada penjelasan apapun disitu nah disini saya akan sedikit menjelaskan jadi ini kotak yang saya buat dulu itu saya sedikit saya upgrade ya bukan saya upgrade saya tambahin lah jadi ini modelnya seperti ini nah kemudian bawahnya itu saya tambahin ACP atau semacam aluminium komposit gitu untuk bentuk bawahnya ini disesuaikan dengan gerinda masing-masing ya teman-teman kemudian untuk covernya ini saya buat permainan di sisi kanan ini harusnya memang kan di sisi kiri ya karena biar debunya tidak ke badan tapi karena susah kalau saya ditaruh di gerinda dan sisi kanan itu saya harus bongkar pasang terus saya males saya pasang di sisi kiri kemudian saya tambahkan penjepit dari selang ini dua setengah ini temen-temen acara pemasangannya juga gampang seperti ini tinggal ditaruh Oh ya ini ini baut nanas teman-teman saya masukkan kemudian yang baut yang ke arah bodinya gerinda ini kita pasang ya kemudian yang baut kanan kirinya juga kita kencangkan Kenapa ini saya pakai model begini karena biar gampang aja bongkar pasangnya karena saya punya gerinda cuma satu harus dibongkar pasang untuk pekerjaan yang lain gitu teman-teman sebenarnya posisi begini aja udah kuat ini teman-teman kuat enggak perlu pakai klaim tapi karena saya juga sebenarnya takut menggunakan ini makanya saya perkuat lagi dengan klaim saya berusaha untuk seaman mungkinlah karena ini kan memang jadi ini bukan sekedar konten karena memang akan saya pakai sehari-hari gitu temen-temen ya tentunya nanti setelah saya punya sirkular so yang betul-betul sirkular so ya ini tidak akan saya pakai lagi gitu temen-temen Nah untuk pegangannya ini memang saya juga sengaja saya pegang langsung ke gerindanya temen-temen jadi saya tidak membuatkan pegangan di atasnya gitu biar lebih steady aja biar lebih kuat karena kalau kita buatkan pegangan kayu di atasnya juga saya juga khawatirnya kalau ada sudah hentakan malah patah juga berbahaya juga ya Hai saya biasanya setting di speed 4 atau 5 kalau tiga itu torsinya kurang kuat temen-temen 4 atau 5 itu pas untuk memotong multi-black sekarang saya akan potong sebuah multi-black pendek ini kira-kira mungkin ini 60 cm atau 50 cm ya saya akan potong videonya tidak akan saya percepat dan tidak akan saya potong silahkan temen-temen nilai sendiri impresinya apakah ini layak untuk dipakai atau tidak ya temen-temen yang menentukan agar temen-temen bisa dapat gambarannya ya ini saya potong tidak saya tekan ya saya ikuti aja alurnya ini multi-black nya 15 mm temen-temen nah seperti itu memang terlihatnya pelan ya kalau dibandingkan dengan circular flow yang yang betulan ya pasti jauh berbeda tapi untuk saya pribadi ini sebenarnya sudah cukup untuk memotong multi-black dan hasilnya pun siku ya untuk lebarnya selebar multi-black siku yang karena memang kan lebarnya cuma dua senti ya pasti untuk siku sih enggak enggak begitu bermasalah ya kemudian kita akan bicara mengenai keselamatan ya temen-temen sebenarnya ini aman apa enggak sih temen-temen jadi kalau saya pikir penggunaan gerinda untuk memotong multi-black ataupun kayu yang tipis itu berbahaya kalau tidak ada kotaknya tadi temen-temen apa ya kalau kita sebut kotak itu ya pokoknya rumahnya itu tidak ada temen-temen karena kalau kita memakai gerinda itu kan temen-temen juga pasti tahu ya kickbacknya itu berasal dari permukaan mata yang tidak tidak konsisten dalam memotong ya bisa di kanan bisa di depan di atas di bawah gitu kan semakin tidak stabil maka semakin besar potensi untuk kickback atau atau ngepit atau nendang balik gitu temen-temen tetapi kalau posisi memotongnya itu stabil di titik tertentu saja nah saya rasa itu potensi kickbacknya itu hampir tidak ada temen-temen jadi kalau kita pakai kotaknya tadi kita pakai rumahnya tadi yang memakan kayunya itu kan satu titik aja temen-temen satu titik di depan itu kemudian kita dorong pelan-pelan nah jadi kalau menurut saya sebenarnya yang utama itu rumahnya ini temen-temen kalau mengenai variable speednya itu ya penting tapi menurut saya jauh lebih penting kalau kita membuatkan rumahnya ini agar lebih aman dan stabil dalam saat kita mendorong gerindanya itu justru menurut saya yang lebih berbahaya itu kalau saat kita menggunakannya sebagai tabel sole seperti ini temen-temen ini potensi bahannya lebih lebih berbahaya daripada kita membuat se-circula sole yang tadi karena kan putaran bladenya itu kan ke arah kita ya jadi posisi kickbacknya itu kalau memang ada melesetnya potongan atau melesetnya serpihan kayu itu bisa ke arah kita tapi sebenarnya kalau kita berhati-hati juga mudah-mudahan aman lah ya gitu ya makanya sebenarnya kalau kita berpikir ini berbahaya justru ini sebenarnya lebih bagus temen-temen bagus dalam arti kita akan berhati-hati gitu nah kemudian yang yang menurut saya penting juga adalah gergaji ini sebenarnya kalau menurut saya khusus untuk memotong multi-black teman-teman kalau triple-triplek malah cuci jauh lebih gampang lagi ya untuk memotong jati Belanda itu sebenarnya bisa tapi saya juga jarang pakai untuk memotong jati Belanda saya lebih sering menggunakannya untuk memotong multi-black karena menurut saya jati Belanda itu juga meskipun dia kayunya empuk tapi dia juga tidak kulit gitu teman-teman jadi nggak renyah justru kadang lebih gampang untuk memotong kayu-kayu yang sedikit keras tapi yang renyah tapi kalau jati Belanda apalagi yang kena matanya seperti ini lebih baik dihindari teman-teman karena akan berbahaya dan bisa jepit cara saya itu teman-teman ya untuk untuk rumahnya ini saya pikir teman-teman harus membuatkan seversi teman-teman yang yang menurut teman-teman paling aman ya kalau yang beli itu saya merasa itu tidak aman teman-teman saya pernah beli itu bahkan tidak pernah saya pakai saya hanya coba pasang sebentar kemudian saya lihat-lihat karena itu saya juga takut pakainya saya nggak pernah pakai lagi semenjak beli itu sekalipun tidak pernah saya pakai karena saya merasa tatakan ini tatakan seperti ini tuh tidak aman teman-teman dan tidak stabil goyang gitu malah justru nanti akan berbahaya saya rasa segitu sih saya rasa segitu dulu teman-teman ya jadi intinya kalau teman-teman merasa memakai gerinda untuk memotong multi-black seperti yang saya buat ini berbahaya tetaplah pada keyakinan itu bahwa ini berbahaya dan teman-teman membeli atau memakai peralatan yang bagaimana mestinya ya tapi kalau seperti saya ini yang banyak alasan kenapa saya membuat ini ya saya bukan tukang saya tidak bekerja setiap hari dengan menggunakan mesin itu yang kedua saya belum bisa beli yang ketiga listrik saya cukup untuk membuat untuk membeli sirkular so teman-teman tapi kalau bagi teman-teman yang memang merasa pilihan terakhirnya menggunakan pilihan terakhir dan sementaranya itu memakai gerinda untuk memotong multi-black ya tetap pesan saya hati-hati dan tetap utamakan keselamatan itu teman-teman saya rasa segitu dulu mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan dalam bekerja kesehatan dan kesuksesan ya sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya selamat menikmati